Dalam sejarah kerajaan Ternati, tercatat bahwa Raja Ternati pertama yang menggunakan gelar Sultan sebagai gelar Raja adalah Jainal Abidin Shah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Sultan Jainal Abidin Shah Ternati Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat bahas saudara dong yang belum subscribe, agar kalian bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di tengah maraknya politik ekspansi, Jainal Abidin naik tahta dan berkuasa di kerajaan Ternati menggantikan ayahnya, yani Kolano Marhum Di akhir pemerintahan Kolano Marhum, Ternati mengalami islamisasi yang intens dan Kolano Marhum tetap menggunakan titel Kolano Tetapi ia merupakan Kolano pertama yang menerima Islam Putra Kolano Marhum, yaitu Jainal Abidin memperoleh pendidikan islam sejak anak-anak hingga dewasa dibawah bimbingan juru dakwah terkenal, yaitu Datu Maulana Hussein yang dapat dianggap sebagai pembawa Islam ke Maluku Utara khususnya Ternati Dalam banyak hal, Jainal Abidin memiliki sifat dan watak serta kepribadian yang tidak jauh berbeda dengan ayahnya Tetapi dalam bidang keagamaan, Jainal Abidin melebihi ayahnya Salah satu prestasinya di bidang ini adalah perubahan struktur pemerintahan setelah kerajaan Ternati menerima islam sebagai agama resmi kerajaan Setelah Jainal Abidin memperoleh pendidikan islam dari Datu Maulana Hussein Ia kemudian belajar di sekolah tinggi islam di Gresik yang dipimpin oleh Sunan Giri pada tahun 1495 Dan perlu diketahui, Sultan Jainal Abidin ini merupakan satu-satunya Sultan asal Maluku Utara yang menimba ilmu langsung dari Wali Songo Jainal Abidin juga adalah seorang militer yang handal Dikisahkan pada suatu hari di Giri, ada seseorang yang sedang mengamuk dan menyerang setiap orang yang ditemuinya Semua orang melarikan diri karena takut, kecuali Sultan Jainal Abidin Ketika penjahat yang mengamuk tersebut akan menyerangnya Sultan Jainal Abidin dengan sigap mencabut pedangnya Dan dengan sekali tebas, kepala orang yang mengamuk tersebut terpisah dari tubuhnya Jainal Abidin sepulangnya dari Gresik sempat singgah di Makassar dan Ambon Serta membawa pulang beberapa ulama dan mubalik Jawa Dan yang paling terkenal dan terpandai diantara mereka adalah Tuhu Bahahul Yang kemudian menetap di Ternate di sebuah pemukiman yang hingga kini masih ada Dan dikenal dengan nama Fala Jawa atau Rumah Orang Jawa Para ustad dan ulama yang diboyong ke Ternate ini Diberi tugas sebagai guru agama, mubalik dan ada pula yang diangkat sebagai imam Inilah cikal bakal lembaga imam Jawa dalam struktur bubato akhirat pada pemerintahan Kesultanan Ternate Yang tetap eksis hingga sekarang ini Sultan Jainal Abidin tutup usia pada tahun 1500 Well Perun Karlarda Sudah 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 Kesel Sudah Kitty Sampai jumpa Terima kasih telah menonton